Assalamualaikum Jumpa lagi di channel Aksesopam Di video ini Saya akan membahas Bagaimana sih cara mengetahui Kalau lobster jantan mau kawin Ketika telah cukup umur Dan siap berproduksi Red cloud betina Akan mengeluarkan sejenis hormon Untuk menarik perhatian lobster jantan Hormon tersebut Akan terdeksi oleh Antenula atau antena kecil Dari red cloud jantan Dan menimbulkan gejolak Untuk melakukan perkahwinan Lobster jantan Dan betina menunjukkan Tiga laku yang unik sebelum dan saat Terjadi perkahwinan Beberapa hari sebelum terjadi perkahwinan Red cloud jantan Dan betina akan berada dicapit Seakan-akan mau bertarung Padahal ini adalah aktivitas Atau pendekatan Setelah itu Si jantan akan berubah menjadi Lebih agresif Mereka akan menjaga betinanya Dengan sangat aktif Mondar mandir Kesana kemari Untuk mengusir peganggu Si betina cenderung menjadi Lebih pasif Dan berdiam diri Dalam penjagaan si jantan Beberapa kali Si jantan akan menggoda Betina dengan cara naik Di atas punggung betina Untuk mengicu terjadinya perkahwinan Mengenai lobster jantan yang birai Pada video ini bisa terlihat Kalau saat ini lobster jantan saya Yang berwarna biru Sedang birai Atau ingin melakukan perkahwinan Lobster jantan akan masuk ke tempat seleternya Leboster betina Jika diperhatikan Kesannya sedikit kekerasan Yang dilakukan atau paksaan Kepada lobster betina Agar melakukan perkahwinan Dan begitulah cara lobster Dari lobster ingin melakukan perkahwinan Ciri lobster jantan yang birai Bisa juga dilihat dari capitnya yang ditekuk Dua capitnya ditekuk Ke arah moncongnya lobster Ciri yang lain juga bisa terlihat Ketika lobster jantan Melihat lobster jantan yang lain Dan segera mengusir lobster jantan yang lain itu Agar tidak mengganggu perkahwinan Karena lobster sangat sensitif Atau tidak mau diganggu Di saat masa birai Oleh lobster jantan yang lainnya Sehingga dia akan menyerang Atau berusaha menjelaskan lobster jantan yang lain Dari target pasangannya Terlihat ya kawan-kawan Bagaimana lobster jantan ini Telah memasuki Certer dari betinanya Jika betina setuju Atau melakukan perkahwinan Maka lobster betina akan keluar Mencari tempat Atau certer yang lebih besar lagi Untuk area perkahwinan Menjelang terjadinya perkahwinan Si jantan akan membalikan badannya Dengan kaki berada di atas Dan akan membeku Si jantan akan diam Tak bergerak sama sekali Selama beberapa saat Dalam keadaan membeku ini Bahkan ketika disenggol Atau diangkat dengan tangan pun Si jantan tidak akan bergerak sama sekali Setelah itu Si betina akan menaiki badan si jantan Betina juga ikut-ikutan Membeku saat terjadi perkahwinan Setelah perkahwinan selesai Si betina dan si jantan Akan mulai bergerak sedikit Hingga akhirnya mampu beraktifitas seperti biasanya Setelah kawin Betina akan mengeluarkan telurnya Dan ditempelkan di bawah perutnya Untuk dijaga hingga telur tersebut menetas Betina dapat bertelur Dalam keadaan menjaga telur Biasa disebut dengan silah gendong telur Betina ini lebih sering sembunyi Untuk menghindari bahaya yang dapat merusak telurnya Dan si pejantan akan menjaga si betinanya Hingga umur usia umur telurnya sampai dua minggu Dan setelah berumur dua minggu Maka si jantan akan meninggalkan betinanya Dan betina akan menjaga telurnya sendiri Begitulah proses dari perkahwinan Dari lausta jantan dan lausta betina Dan nanti setelah berumur sekisaran Enam minggu Atau tujuh minggu Maka Telur yang telah gendong Salah oleh betina dan lausta betina Akan menjadi buraya Dan akan segera dilepaskan oleh betinanya Oke sekian dulu video dari saya Mohon maaf jika ada salah kata Jika video ini dirasa bermanfaat Silahkan dibagi atau di share ke teman-teman yang lainnya Sekian dulu Assalamualaikum